Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Tapi paling banyak nanti kami akan Lebih kepada Interaksi sih Tidak hanya satu arah tapi dua arah nanti Itu kira-kira Slide nya sedikit kok, cuman berapa Tujuh walaik, tujuh slide Tapi selebihnya nanti akan ada partisipan yang akan Naik kesini Itu kira-kira Baik, perkenalan ya Perkenalan kayaknya mahasiswa Febi Kayaknya udah bosen ngeliat Apa kakak atau bapak kalian mau manggil Bapak Alas 63 ini kelahiran Ini kelahiran tahun berapa kalian? 15 tahun 12 tahun ya 12 tahun Berarti kami 12 tahun tuh Sekolahnya tuh SD SD kelas 6 ya 6 ya 12 Berarti kami SD kelas 6 kalian tuh baru wewe Kalian tuh Tapi gak masalah sih Panggil aja Bapak jangan oom ya Kalau oom Sudah kayak apa ya Itu kira-kira Nah Perkenalan dulu Kameramen Di landscape Jangan potret Karena masuk ke Youtube ini Masuk ke Youtube Kalau potret lebih kepada sosmed Itu di landscape aja Oke kira-kira Terima kasih Tapi sebelumnya sudah Merekamkan momen ini Perkenalan dulu Nama kami Kamis aja ya Jadi lebih netral Nama kami Mail dan Batin Bisa dipanggil Mail bisa dipanggil Hilian Batin tuh gak usah dipanggil Batin Ini misalnya Pak Batin Pak Batin Nanti kiranya kan Suara Batin nanti Kan itu kira-kira Pak Mail atau Pak Hilian Itu nama Mereka tadi sudah disebutkan Tanggal lahir Alamat Kemudian Sebagai macam Itu di dunia Nyata Di dunia maya Nah Itu yang belakang itu Dunia maya itu Nah Pertama Youtube Bisa dilihat Tapi handphone kalian dikumpul ya Nah ini dicatat Ini harus ini Youtube ini dicatat Dicatat Hilian Batin channel Bisa dilihat Subscribernya Akan bertambah Kalau Di ruangan ini Men-subscribe Nah itu Akan bertambah Tapi tidak dipaksa Sesuai dari hati Nurannya masing-masing sih Itu kira-kira Itu Youtube Kemudian Sosnet Instagram Instagram Hilian Batin Kalau pengikut Paling baru seribuan Instagram 1.600an Kalau kalian follow Bapak akan fallback Itu Sarannya Kalau misalnya Misalnya apa ya Tidak di fallback DM Pak Fallback Nah Pasti akan di fallback Itu Kalau misalnya Instagram Kemudian apa lagi TikTok Jangan kalian pikir Oh Dosen ada TikTok Pasti joget-joget Bukan 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 Kalau kami Tidak mau yang joget-joget Itu Tapi lebih kepada Yang berbawa-bawa Konten yang akan Memasarkan dari Youtube itu sendiri Jadi Instagram Sama TikTok itu Menjadi jebatan Promosi untuk Bisa nonton Ke Youtube Karena Tipikal kita ini Kalau Lihat Youtube itu Sangat sedikit sekali Langsung Akses Youtube Paling Lihat Youtube itu Paling Kalian lihat Youtube itu Ngapain kalian? Kira-kira Musik Musik Oke Musik Kemudian Yang kedua Cerama Ah gak yakin Nonton cerama Yakin Potongan-potongan Kayak gini Mau cerama itu Terus apa lagi Musik Cerama Kemudian Upin-Ipin 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 itu Anak-anak kecil Ini kan sudah dewasa Apa? Upayu Ini Sudah Semakin Situ Semakin Tidak Benar Itu Jawabannya Nonton Drama Korea Enggak ada Di Youtube Apa itu? Konten apa Itu dia? Semain Oh Oh Semenjak Adanya Setop Box Di rumah Bapak Saya ya Rumah kami Itu saya Moji TV Masuk Moji TV Itu apa? Semua pertandingan Voli Di Moji TV Dan Bapak Mertua Bapak Mertua Sudah nikah Bapak Mertua Suka Nampilkan itu Jadi kami ini Sedikit banyak Penggemar Voli Sedikit banyak Walaupun bukan Pemain Kalian kan pemain Kalian nih Penonton Penonton Pemain Penonton Ya kan? Sedikit banyak Tahu tentang itu Paling-paling Posisinya Enggak tahu Cuman Kalau misalnya Main voli Pernah Dulu Pernah Cuman kalau Jago-jago Semes Enggak bisa Semes Paling kalau Misalnya Servis Servis Paling kayak Wanita Kayak gini Kalau mau Kek-kek gini Masih Paling bisa Cuman Nyangkut Di net Biasanya Nah itu Kira-kira Nah kalau Misalnya Atlet Voli Cowok Si Rifan Benar Rifan Rifan Apa Rifan 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 Pemain Voli Kemudian Saking Jagonya Disewa Untuk Tarkam Tarkam Emang gak Masa itu Namanya Atlet Profesional Kan Kalau tidak Ada Kompetisi Ya kan Ada kemampuan Ada permintaan Oke Itu bisa kalian Adopsi nanti Ya kan Kalau cewek Siapa Atlet Voli Megawati Megai Megawati Bukan Megawati Bukan Megai Nama Nama Nangkang Siapa Megawati Benar 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 Nggak takutnya Nanti Politik Politik lagi Enggak lah Megai Sebelumnya Itu ada Atlet cewek Yang Yang jenis Kelaminya Si Mang Anang Sekarang Sudah Cowok Tapi Tidak terjun ke Voli Tapi lebih ke Militer Itu kira-kira Mang Anang Kalau cewek Cewek itu Siapa sih Yang sering-sering TikTok itu Sela Sama bagus kan Sama bagus ya Pacar yang dulu Bagus Sama bagus Pacar Pemain bola Si Siapa lagi Terus Siapa lagi Yang cewek Yang cewek Nggak kenal Nggak kenal Fadila Dia main Ada lagi Satu lagi Bestinya itu Siapa Ap 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 Lupa Lupa Tapi itulah Pokoknya Kira-kira Nah Kalau berbicara Masalah Masalah prestasi Itu rat kaitannya dengan Apalagi Voli kan Voli itu rat kaitannya dengan Teamwork Kerjasama Team Kerjasama Team Berarti Namanya Sama-sama Bekerja Atau kerjasama Sama-sama Bekerja Atau kerjasama Yang bener Kerjasama Team Apalagi misalnya Kompetisi Ini kalian Pasti kakak-kakaknya Sudah Kompetisi Belalang Buana Kemana Itu kira-kira Nah tapi Yang paling penting Disitu apa Kepemimpinan Bagaimana Kita itu Bisa meramu Meracik Teamnya itu Walaupun Pelatihnya hebat Kelas Pelatih Apa Misalnya Juara dunia Kalau misalnya Strateginya itu Tidak diterapkan Di lapangan Cara bener Sama aja Boong Dan bagaimana Menerapkan Itu tadi Team Kerjasama Team disitu Itu kalau misalnya Foli Tapi selebihnya Kita akan Keselit saja Itu Apa Pengantar lah Pengantar tentang Per-folian Itu kira-kira Walaupun ini Sebagai Sebagai supporter Apalagi Indonesia Kemarin kan Indonesia ini Yang cowok Hebat Yang cewek ini Masih Cowok kemarin itu Hampir Kayaknya cewek juga Waktu itu Hampir masuk Avisi Masuk ke Asia Tapi gagal Di Tenggara Kalau cowok Di final Kayaknya sama-sama Di final Cewek sama cowok Tapi gak masalah Itu nanti Kita beri semangat Karena Kalau Berbicara masalah Foli ini Merupakan Olahraga Yang sudah Merakyat Foli itu Dimanapun itu Pastilah ada Olahraga Foli Dimanapun itu Iya kan Tapi Apa Tapi Ujung-ujungnya Pemain Foli itu Bukan masalah tinggi badan Tapi lebih kepada Tekad dia Itu sih kira-kira Masuk kesini Masuk kesini Langsung lanjut Kita Gak bisa ya Disini Koning gak USB Gak cukup ya Bisa dicolokkan Bisa dicolokkan Nah Jadi gak usah Nyusahkan operator Bawa sendiri pointer Tuh kira-kira Wuh silau ya Tunggu ya Perkenalan dulu Kameramen Dari tengah situ Boleh Jadi dapat disini Minta tolong Minta nyawa Kata orang Inilah Materi ini Insyaallah Akan disampaikan Pada acara besok juga Acara HMPS Prodi Perbankan Sariah Apa lebih kepada Gathering mereka Sama materinya Tapi lebih kepada Pengemasan yang berbeda Itu kira-kira Nah disini Bapak bacakan Kalau judul materinya Tentang Membangun Mindset Kepemimpinan Membangun Mindset Kepemimpinan Berbicara masalah Mindset Apa mindset Pola pikir Mindset Pola pikir Mantap Pola pikir Pola pikir Ini mindset Mindset Bukan mindset 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 Nah ini Pola pikir Yang dapat mempengaruhi pikiran Dan mengendalikan seseorang Dalam menentukan Berbagai pilihan Dalam hidup Mindset Pikir Kalau misalnya kita ada Permasalahan Apa sih yang harus kita lakukan Itu pola pikir Mindset Tergantung Misalnya kayak kalian Kalian Kalau misalnya masuk Di Uwin Pada saat Apa ya Apa Inaugurasi Atau perkenalan beberapa macam organisasi Apa namanya itu Inaugurasi Bener ya Pada saat inaugurasi Pasti kali itu akan diadakan dengan berbagai macam pilihan organisasi Mana akan Saya masuki Pasti Begitupun Begitupun kami pada saat kuliah Kami kuliah bukan di Uwin sini Tapi Uwin Jogja Uwin Sunan Kalijaga Pada saat awal Masa isu baru itu Oh Kumpulkan semua brosur Brosur UKMK ini Sebagi macam Yang ujung-ujungnya yang masuk Bukan yang brosur yang dikumpulkan itu Itu pilihan Mindset Mindset Kalian pilih UKMK ini Itu Apa Motivasinya Mau jadi atlet Pasti Karena olahraga Iya kan Olahraga itu dicari Pokoknya Organisasi apapun Dicari itu prestasi Prestasi Kalau misalnya kalian Iya kan Ini kan masa baru ini kan Ini berbecah masalah mindset dulu Kalau misalnya kalian masuk ke UKMK Yang kalian Duduki sekarang Atau tempat sekarang Atau Foli salah satunya Misalnya Kalau kalian tidak pernah berkembang Buat apa Kalian masuk organisasi Iya kan Mensnya kalian itu Apa yang kalian harapkan itu Bisa tercapai Di kemudian hari Itu kira-kira salah satu Pola pikir Pola pikir Kemudian apa lagi kemudian disini Kepemimpinan Iya kan Merupakan tentang bagaimana Mempengaruhi orang lain Mempengaruhi Orang Lain Bukan menghipnotis Bukan menghipnotis Dalam hitung alimah Kamu akan tertidur Ikuti apa kata saya Bukan Bukan Ini lebih kepada Apa ya Kalau berbicara masalah Mempengaruhi ini Cara kita Cara kita melakukan itu Misalnya Ini misalnya nih Misalnya kalian Nanti di slide berikutnya aja lah Disitu Ini cara mempengaruhi kalian Bagi orang lain Kalian itu orang berpengaruh gak disitu Misalnya kalian dijadikan Sebagai Kapten Tim Kapten tim Tiba-tiba Ada Ada apa ya Ada anggota Yang masuk dalam tim itu Bad mood Cewek Misalnya Kalian Sama-sama cewek lah Tim volley cewek Kan gak ada tim volley campuran kan Gak ada kan Ada yang tim volley cewek Mood-moodan kalau cewek itu Apalagi hari pertama Kedatangan tamu Iya kan Kedatangan tamu semuanya serba Apa Sakit Apalagi misalnya itu Latihannya itu gak sesuai dengan apa yang disepakati Band mood Bagaimana kaptennya Kapten timnya itu untuk mempengaruhi Agar terus Ayo kita latihan Sebagi macam Itulah bentuk kepemimpinan seseorang Ada yang orang itu yang Tidak siap jadi pemimpin Ada yang orang itu yang tidak ada jiwa kepemimpinan Jiwa ya Jiwa ya Jiwa kepemimpinan di lapangan salah satunya Ya sudah Buat apa coba Kalau misalnya ada misalnya pada saat kalian kompetisi Kompetisi kan Terus ada anggota kalian Yang kena Kata-kata Rasis Sebagai macamnya Bagaimana bentuk kepemimpinan kalian Kepada Tim lawan itu Apakah di Terus di Apa Dimusuhi Apakah di Kita kelahi Apakah misalnya Sabar-sabar Nah itulah Jiwa kepemimpinan Kalau misalnya diprovokasi Tidak gampang Sulut emosi Ya kan Kalau volley ini ada gak misalnya Perselisihan Kalau pertandingan Tarkam Tarkam ajar sih Tarkam kan Pokoknya itu Semua jurus ada disitu semua lah Entah bola Entah volley Sebagai macamnya itu Tapi kadang-kadang Yang bikin Yang bikin berselisi itu Selain internal Kalau internal kan lebih kepada Miskomunikasi Di lapangan aja sih Miskomunikasi di lapangan Harusnya dia ngambil Dia gak mau ambil Nah itu miskomunikasi internal Kalau misalnya Kalau eksternal itu Rakyatannya dengan keputusan wasit Yang merugikan tim kita Atau berat sebelah Nah itu Apalagi misalnya itu Tim lawan itu memprovokasi Nah bagaimana Kalian sebagai kapten tim Jiwa kepemimpinan kalian Melindungi Timnya Dan juga Melindungi Melindungi Kalau di volley itu Ada berbagai macam sisi Ada pemain di lapangan Ada pemain cadangan Ya kan Ada juga Supporter Ada juga tim konsumsi Mau bawa minuman Ya kan Makanan Sembilan Ada tim apa lagi Di volley itu Hah Dokumentasi Nah penting ini dokumentasi ini Yang bagus ya Kalau aku misalnya semes ya Nah itu bagus tuh tim dokumentasi ini Benar apa lagi kemudian Transportasi misalnya Yang jadi supir Bukan supir sih Driver Driver lah Kalau supir itu terlalu Apa Driver Driver Bagian transportasi Berbagai macam Sisi Nah Jiwa kepemimpinan itu Di bagaimana Jiwa kepemimpinannya itu Ya kan Kalau berbicara Masa kepemimpinan Misalnya dia Mengkoordinir Supporter Bagaimana jiwa kepemimpinan dia Untuk menetipkan supporter ini Pada saat dia itu Transportasi Bagaimana dia Melihat misalnya ada mobilnya itu Dipakai semua Bagaimana dia cara Menyelesaikan permasalahan itu Misalnya pemain Pemain misalnya itu Pada saat latihan Lengkap nih line up Pada saat ariha Ada yang gak masuk Ada yang gak datang Tiba-tiba Kodarolo kecelakaan Bagaimana kita tuh Menyelesaikan permasalahan itu Padahal dia tuh Tim Dia tuh orang inti Dari permainan itu Bagaimana Nah itulah Kata kami tadi Kepemimpinan Bagaimana kita tuh Menyelesaikan semua Permasalahan itu Kira-kira ya Dari sini Nah model kepemimpinan Sekarang Walaupun kalian ini Ada jurusan Fokus ekonomi Oke Belajar tentang manajemen Belajar ya Semua kampus Semua fakultas Kayaknya belajar tentang manajemen Iya kan Itu kira-kira Ada kursi gak kasih kursi Duh-duh Duh Kasih kursi Kameramen Kasih kursi 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 Iya Nah Sampai mana tadi tuh Manajemen Iya Setiap fakultas itu Ada Pengantar Manajemen Iya kan Jadi Kursi Air minum Disiapkan Karena lumayan panjang Makasih ya Siapa nama tadi Fajri Instagramnya apa Instagram Instagram Gak ada Instagram Ada kan Apa Instagram Gak mau di spill Nanti bisa di follow Itu kira-kira Fajri Makasih Fajri sudah menjadi Jurur rekam kami Semoga Allah membalasnya Itu kira-kira Nah Manajemen Dalam ilmu manajemen Ada model kepemimpinan Ada tiga disini Itu tergantung Setiap kalian tuh Kalian mau mengadopsi Yang bagian mana Yang pertama Model kepemimpinan Karismatik Apa Kalau misalnya Kalian dengar Dengan kata Karismatik Bapak itu Berkarisma Apa coba Karismatik Oh dia tuh Karismatik Atau berkarisma Cool Oh dia tuh cool Kalau dilihat Apa coba Karismatik Bisa dibaca Disitu Kelihatan gak Sehingga Sehingga Manet Orang lain Terus Mahatma Gandhi Contohnya saja Seperti yang Soekarno Bapak Orator kita Seperti lagi Siapa lagi Bapak Prabowo Orasi terus Menggebu-gebu Nah itu salah satu Memangkikan semangat Itu bentuk jiwa kepemimpinan Karismatik Tidak semua orang tuh bisa Sama seperti dia Butuh waktu Ada misalnya orang tuh Menggebu-gebu Itu anugerah sebenarnya Bisa dipelajari Cuman agak lama dia Itu kira-kira ya Kira-kira Seperti hanya kami Kalau misalnya jiwa Kepemimpinan seperti ini Ya kadang-kadang Kadang-kadang Kalau misalnya kita hadapi Sama persona kita masing-masing Kita tuh Yang mana condongnya Kalau karismatik Kalau kami bukan karismatik Kalau Bapak sendiri Bukan karismatik Orang karismatik tuh Anugerah Dia tuh bisa Bisa menggerakkan orang Kalau dia ngomong Langsung semuanya Itulah karismatik Anugerah Itu kira-kira Kemudian yang kedua Kepemimpinan transaksional Ini bahaya nih Kepemimpinan transaksional ini Dikit-dikit Ada transaksi di belakangnya tuh Eh nanti Nanti kamu ikuti Ikuti apa yang Apa yang Yang saya suruh ya Nanti ini ada uang capeknya Uang capek Uang capek Jadi orang itu Mau melakukan Ya kan Karena ada Iming-ining Reward Cuman jangan Cuman Cuman ya Ya gak bisa Di zaman kita Plus 62 ini Dikit-dikit Dikit-dikit Duit Ya kan Oh ngapain aku ngakuin itu Uangnya gak ada Nah Kalau misalnya tipikal Pemimpin atau Jiwa kepemimpinannya itu Dikit-dikit Kalau misalnya nyuruh orang Duit-duit-duit Seberapa banyak duit Yang dia harus keluarkan Ya kan Seberapa banyak cuman Itu salah satunya Ini kalau misalnya Dihadapkan dengan Politik Masuk ini Transaksional Kamu pilih aku ya Ini ada duitnya Cuman sampai kapan Uang itu Uang kan Tidak menjadi Sarat mutlak Cuman menjadi Jembatan Tapi selebihnya Kekinerja orangnya Itu sih kira-kira Yang kedua ya Transaksional Kembali yang ketiga Transformasional Ini paling bagus Transformasional Model yang efektif Dan telah diterapkan Oleh organisasi internasional Beberapanya Seperti hanya Dia Memperhatikan Bukan hanya Bos Kalau bos kan He Kerjakan ini Tiba-tiba Anak yang sakit Tidak mau tahu Pokoknya harus kerjakan Itu tidak ada perhatian Sama sekalian Misalnya masalah keluarga Sebagian macam Ini harus Perhatian Mengayomi lah Mengayomi Itu pertama Kemudian yang kedua Ada Komunikasi Kalau misalnya Permasalahan apapun Itu dikomunikasikan Jangan sampai Di belakang kita Ngomong apa Di depan ngomong apa Ya kan Kalau misalnya Kalian tidak puas Sama kinerja Teman kalian Yang diamankan menjadi Seorang apa ya Pemimpin di lapangan Ngomong Aku gak suka Cara kamu kayak gini nih Ngomong Dikomunikasikan Karena Bisa jadi Dia itu Sudah watanya seperti itu Bisa jadi Dia itu memang Lagi belajar Itu salah satu Yang kira-kira Yang kedua Ketiga Kepercayaan Ini harus percaya Kalau kita misalnya Mau sama-sama Mau bekerja sama Bukan sama-sama kerja Mau bekerja sama Harus Harus ada Kepercayaan Oh kamu Aku amanahkan Menjadi posisi Oh kamu Aku amanahkan Menjadi dokumentasi Oh kamu Aku amanahkan Menjadi transportasi Menjadi Apa lagi Konsumsi Supporter Pemain Harus Dipercayakan Tetapi Apa disini Kepercayaan Jangan sampai Dinodai Dikasih Kepercayaan Gak dikerjakan Sudah Kamu lagi dia Kamu perhatian Ngapain aku nunjuk dia Kenerja yang gak bagus Berarti dia tuh Tidak ada mindset Tidak ada Pulau pikir untuk Dia tuh bener-bener Menggerakkan dirinya sendiri Itu salah satu Yang paling penting Menggerakkan diri sendiri Itu Kemudian Apa lagi disini Rasa hormat Respect Respect Dia Pimpinan kita Misalnya kan Di tim Gak ada rasa hormat Sama sekali Menteman tangkawan Ya sudah Gak sopan Nah itu jangan sampai Ada respek Ada hormat Walaupun dia tuh Bawaan kita Kita hormat juga Kalau misalnya Semua pekerjaan dia tuh Bagus Kita kasih Jempol Jangan Eh ngapain aku kasih dia Ini apa Jempol Gak ada gun Dia kan pusuruh aku Nah jangan sebagainya gitu Ini yang paling penting Yang terakhir Risiko Jadi berbagai macam Potensi-potensi Merugikan Harus terus Bisa di Manage dengan baik Itu menjadi salah satu Dasar dari kepemimpinan Transformasional Itu kira-kira Lanjut Nah Ini Lebih kepada Study kasus Iya kan Study kasus Nanti akan diminta Sukarelawan disini Untuk maju depan sini Masuk ke Youtube Itu kira-kira Anda dihadapkan dengan dilema Mana yang akan kalian pilih Ini masa baru kan Belum sibuk sekarang Nanti kalian sibuk Antara kuliah dengan organiknya Organisasi Iya kan Abis itu keduanya sama-sama Penting jelaskan argumentasi kalian Cowok dulu sekarang Maju ke sini Cowok Coba bentar Ini tanggal berapa ini Jumlah cowoknya ini berapa Dua lima Cowok berhitungnya depan sini Satu Hitung-hitung Terus Biar gak ngantuk Terus Terus Nah kan gak nyampe Ada yang gak dateng Cuman 20 Berarti nomor 20 lah Maju ke sini Nomor 20 Maju ke depan Nah Nanti akan ada Cinderamata Itu kira-kira Nah pakai ini aja Biar masuk suaranya Silahkan dipakai Apa itu dipegang Nah suaranya nanti masuk ke situ Kira-kira Namanya siapa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Satria Putra Saya dari Fakultas Da'wah dan Komunikasi Prodi KPI Komunikasi Penyiaran Islam KPI Da'wah ya Nama itu putangan Untuk Satria Putra Satria Putra Oke Satria Menurut Satria Maka ini gak Satria Kedengar gak suara Satria Aman ya Menurut Satria Apa yang harus dilakukan Kalau misalnya kuliah Sama organisasi Maksudnya Misalnya Ini misalnya ya Misalnya Satria ya Misalnya Satria Ikut Latihan terus Untuk persiapan Lomba Ya kan Kemudian di hari yang sama Di latihan tersebut Ada dosen Yang benar-benar Gak mentoleransi Pokoknya harus datang ke Mata kuliah saya Kalau gak datang Nilai Nah apa yang harus dilakukan Oli Satria Melihat dosen seperti itu Ya kalau menurut saya Keputusan saya Yang pertama kan Kita datang ke kampus ini Yang pertama itu untuk kuliah Dan mengembangkan diri kita Ya karena tujuan kita kuliah Yaitu mengembangkan mindset kita kan Kalau kita masuk di organisasi Juga untuk mengembangkan diri kita Karena tujuan utama adalah Kuliah Yang pertama pasti Ngambil ke dosen Ke kuliah Tepuk tangan Berarti izin Gak latihan Kalau misalnya semua dosen Tidak mentoleran Gak latihan Gimana coba Satria Apa boleh buat Ya korban Ya karena tujuan utamanya Di kuliah Ya Berarti belum takdir gitu Ya jadi atlet poli Nah Itu ya gara-gara Tepuk tangan dulu Tepuk tangan dulu Untuk Satria Ada yang disampaikan lagi Satria Untuk teman-teman Ya untuk teman-teman Yang penting Apa namanya Selalu semangat Untuk mengejar cita-citanya Bantap ini Tepuk tangan dulu Ini adalah sedikit Buah-buahan Siap Terima kasih Silahkan Waalaikumsalam Wabarakatuh Mantap ya Jawaban Satria Cuma gak tau Itu kan secara Caran Gak tau nanti pada saat Kejadian Itu Mindsetnya nanti Gak tau dimana Oke itu Cowok sudah Sekarang bulan 9 Itu Nah nomor 9 Hati-hati Nah Silahkan Maju ke depan Tepuk tangan dulu Yang bagi yang maju sini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Perkenalkan nama saya Febra Ywandira Dari Falkultas Febi Periode Perbankan Syariah Panggilannya Ayu Ayu dari Periode Perwangan Syariah Tepuk tangan Ayu Ayu gimana Jawabannya Pertanyaan sama Kalau menurut saya sih Pembagian waktu Terus Sepertinya Ya Pernah yang dikatakan Satria tadi Tujuan Orang Lebih Mementingkan Kuliah Tapi Jika Ada Waktu Luang Atau Libur Dari MK Ya Keorganisasi Oke Siap Ada yang disampaikan lagi? Ada Nah Buka catatan Ayo Tetap Semangat Kuliah Ingat Ada Kedua Runtua Yang Ingin Mendampingimu Saat Wisuda Nanti Wow Mantap Entar ayu Pilih ayu Pilih 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 Baik Terima kasih Berkata ngantuk Ya kan Oke Ini Kenapa Pertanyaannya Ditanyakan Sekarang Coba Karena ini Jadi pengalaman Ada Ada sekalian Pengalaman Dari mahasiswa kami Mahasiswa Feby Gak tau Dia nonton Apa gak Cuma Kayaknya udah Selesai Foli Juga Atlet Foli Juga Sama Apa Coba Dia tuh Gak pernah Masuk kuliah Gak pernah Masuk kuliah Sama sekali Paling masuk Sekali Dua kali Habis itu Gak ada Fokus ke Foli Ujung 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 Gak bisa Tolero Kayak gini Ya kan Sampai Kapan Dia tuh Kan fokusnya Ngapain Disini Kalau emang Dia tuh Mau jadi Atlet Bukan disini Ya kan Masuk Platnas Sana Dia tuh Platnas Apa Platnas Kita nih Foli Apa PBS PP PP PB PB PSI PB PSI Oh PB PB PSI Susah ya Pokoknya Persatuan Foli lah Seluruh Indonesia lah Masuk situ Jadi atlet Ngapain kuliah Jadi atlet tuh Gak perlu kuliah Sebenarnya Ya Banyak ada skill Ya kan Banyak ada skill Cuma Cuma karena Fokus kalian disini Organisasi Eh organisasi lagi ya Fokus kalian kuliah Kuliah Organisasi menjadi Jembatan untuk Apa Mengembangkan skill Salah satunya Prestasi Boleh kalian itu Sibuk Foli Tapi Jangan lupa nih Nilai tetap dijaga nih Kasih sama orang tua kan Karena tidak sedikit Teman-teman sekalian Adik-adik sekalian juga Sudah cinta sama Foli Lupa dia itu Kalau dia itu kuliah Dia itu mahasiswa Wujudnya apa Sibuk Turnamen Turnamen Tarkam Sebagian macam Apalagi dia itu Hebat kan Wujudnya apa Orang tua itu Gak Gak ngeliat itu Orang tua ngeliat Nak Kapan Wisuda Nak Gimana nak Nilainya itu Bagus apa enggak Setiap semesternya Itu yang jadi Ini Ya kan Gak ada misalnya Kayak sekolah dulu kan Kejar paket C Sebagai macam Karena dia gak sekolah Gak ada kuliah ini Paling-paling Nilai jelek terus Remedi kan Paling-paling semester antara Semester antara itu Bayar per semester 70 berapa 75 75 ribu Kalikan berapa mata kuliah kalian Yang benar-benar E D Nilainya itu Dibuat apa Tidak bisa dikonversi Nilai mata kuliah Dengan prestasi Kalian gak bisa Gak bisa Kecuali Prestasi bisa dikonversi Pengganti skripsi Nah itu bisa Rencana Kan ditiadakan skripsi Kita Tapi bisa digantikan Dengan prestasi kalian Itu kira-kira Itu yang Pertama ini Jadi Sepakat Kuliah Fokus Organisasi Mengiringi Itu kira-kira Lanjut lagi disini Nah Kepemimpinan dalam Organisasi Lagi Sukarelawan Nanti disini Jika anda Diberi sebuah tugas Dalam organisasi Model kepemimpinan Apa yang akan Anda lakukan Ada tiga tadi Pertama Karismatik Lebih kepada Kalau karismatik itu apa Karismatik Anugerah dari Tuhan Nima Esa Tidak semua orang Bisa disitu Ya kan Yang kedua Transaksional Yang ketiga Transformasional Ini Tahun 2023 2023 Bisa ditutup pintunya Oh gak ada satunya Satunya ada ya Pintunya Gak ada Oke Sambil jalan Ada kesurupan gak Situ Kita kesurupan nanti Ngeri-ngeri Ini gedung tua Nanti Hanya yang malu-malu Astral Menurut kalian Menurut kalian ini gak rame Padahal rame ini Depan-depan ini Sebagai macam Itu Itu kira-kira Nah 2023 20 Tadi sampai 9 Catat Catat lagi Lanjutkan 9 10 11 10 11 12 20 20 20 Ya ini Model kepemimpinan apa Yang ada di Jiwanya Siapa namanya Ketan gak kalian Gak kenal ya Kenalan Kalau gak kenal Itu gaya kita kenal Maka tak sayang Tak sayang Maka tak Cinta Yakin Yakin Cinta kalian Sama voli Cinta Sama voli Ayo silahkan Biar dapat Buah-buahan Disini nih Ke depan Ke depan dulu Ke depan dulu Oke siap Perkenalkan Perkenalkan Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Perkenalkan Nama saya Pelani Sauljana Dari Fakultas Syariah Dan Hukum Prodi Hukum Pidan Islam Mana dari syariah Ada Waduh Siapa namanya Vela Vela Tepu tangan Tepu tangan Vela Vela kira-kira Dari ketiga itu Mana yang dipilih Dipilih aja Sekarang Pilihan itu Mana yang dipilih Sini Afrika Bentar Karismatik Transaksional Transformatif Karismatik Karena Anugerah Dari Tuhan Karismatik Bentunya Apa bentunya Anugerah Dari Tuhan Ya bentunya Contoh Di dalam diri Vela Di dalam diri Vela Gimana Cara karismatik Gimana Seperti Perilaku Terus Apa Kita cantik Dengan Tidaknya Tidak 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 Misik Kalau cantik Tapi pemalu Gimana Coba Tidak Gak cukup Sifatnya Misalnya Misalnya Sekarang Vela Disuruh Menjadi Koordinator Tetap Karismatik Tidak nah terus koordinator apa dulu ya koordinator apapun itu apapun tugas itu yang membagikan jiwa kepemimpinan kita itu nah contohnya apa koordinator apa konsumsi, nah gimana menertipkan tim konsumsinya yang gak mau kerja di nasih hati terus di disuruh di perintah kalau mereka gak mau dengar apa kalau mereka gak mau dengar di apa ya gimana di marah woy di marah itu yang namanya itu apa tadi itu karismatik apakah tegas itu marah-marah tidak disiplin nah itu karismatik itu lebih kepada anugerah tadi bener anugerah tadi kadang-kadang kalau misalnya dia ngomong langsung kita tuh ikut gak tau kenapa ada mahannya tersendiri ada dari dia itu santun sama orang orang santun ketika dikasih dia jujur sama orang sebagai macamnya ikut mereka pengikut sebagai macamnya itu apalagi misalnya misalnya pembina ini pembina kalau pembina misalnya nyuruh kalian pasti kalian akan ikut kalau dia orang biasa gak mau kalian nah itu salah satu kalau misalnya dalam hal jabatan kalau misalnya dalam hal kehidupan sehari-hari kalau misalnya fela pemalu gak fela tidak yakin yakin insya Allah insya Allah nyuruh orang bisa nyuruh orang bisa bisa ada yang kenal sama fela kenal ayu menurut ayu gimana fela sifatnya lolai judes judes lama loadingnya kemudian oh ramah kiranya lama orangnya ramah asik judes 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 ya cerewet cerewet nah bagus sih sebenarnya cerewet cerewet itu itu adalah anugerah dari Tuhan yang mahesan tidak semua orang bisa cerewet ya kan itu kira-kira gak masalah cerewet itu anugerah tapi tergantung kan kayak Soekarno kan tegas dia orator dia itu pokoknya setiap omongan dia itu megebu-gebu membagikan semangat judes membagikan juga membagikan amarah judes itu tapi gak masalah itu kan cara orang berbeda-beda itu kira-kira tentang untuk fela selamat berbic oke terima kasih kemudian mungkin terakhir ada gak disini kalau singkulan sudah terakhir cowok sekarang ada yang kalian angkat tangan aja sekarang ya kalian kira-kira mode kepemimpinan yang mana yang akan kalian lakukan angkat tangan ada gak disini dari tiga itu karismatik transaksional transformative silahkan kalian kira-kira apa karismatik anugerah transaksional duit pay work dan punishment kalau transformasional lebih kepada yang perfecto disitu gimana cowok disini ada silahkan oke 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 perkenalan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam perkenalkan perkenalkan nama saya Aldo Pratama dari Pakultas Sariad dan Hukum Prodi Hukum Pindahan Islam panggilannya Aldo panggilannya Aldo Aldo dari Hukum Pindahan Islam tepuk tangan Tuan Aldo dari tiga itu mana yang dipilih baiklah disini yang dibahas tadi saya pilih nomor satu yang karismatik apakah itu ada di Aldo karismatik menurut saya kalau karismatik itu adalah kepemimpinan yang bisa dibilang cerdas dan berwibawa serta bisa bisa membawa ke lebih baik lagi dalam masalah kepemimpinan yang yang terutama adalah karismatik itu bisa dibilang kita dihormati dan dihormati dan disegani oke dihormati dan disegani tapi jangan sampai gila hormat jangan sampai gila-gila hormat tiba-tiba lewat gak mau hormat ada tingkat ditendang kepalanya jangan jangan tapi lebih biarkan orang lain hormat sama kita jangan mau hormat masalah itu kira-kira jangan gila hormat apakah mau diterapkan itu oleh Aldo kalau menurut pendapat saya apabila jadi seorang pemimpin bisa diterapkan yang terutama cerdas tegas dan berwibawa yang seperti poin nomor satu tadi karismatik oke siap kita doakan Aldo terus istiqomah mengerapkan mode kepemimpinan yang karismatik itu kira-kira kalau kalau diterapkan Aldo memang ada karismanya memang ada personanya ya kan tinggal dipoles saja orang itu lihat itu dari fisik dulu habis itu baru ke kerjanya itu kira-kira oke tepuk tangan untuk Aldo terima kasih Aldo sudah menggawal silahkan dipilih nomor satu nomor satu oke siap akhirnya itu cukup dari Sukarewan terima kasih apa terima kasih pada kalian ini simpulannya 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 pada dasarnya sebuah organisasi hanya sebatas swadah dalam hal mengembangkan skill atau kemampuan kita ya kan kemudian ingat tujuan awal kalian masuk kesini adalah untuk kuliah itu yang paling penting kemudian tetap dahulukan waktu sholat itu kira-kira terima kasih mungkin ada kesalahan kalian memahaskan salam maaf wa rahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih